Di malam sunyi Di tengah gencarnya pemerintah memberantas peredaran narkoba dan menghukum mati para pengedar barang haram itu publik kembali dikejutkan dengan aktivitas perdagangan narkoba dari balik penjara. Akhir pekan lalu, Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkap seorang sipir dan tujuh narapidana lapas Bancio Bandung, Jawa Barat. Sindikat ini diduga mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Saat penangkapan, BNN menyita 17 kilogram sabu-sabu dan 778 butir ekstasi. Dalam kasus ini, sipir berperan sebagai kurir distribusi ban baku dan paket jadi narkoba. Sindikat ini menurut BNN bagian dari jaringan narkoba internasional Iran. BNN mengakui 75 persen peredaran narkoba di Indonesia memang dikendalikan dari balik jeruji besi. Bisnis haram ini, omset pertahunnya di Indonesia mencapai 63,1 triliun rupiah. Terungkapnya kasus ini jelas sangat ironis karena lapas sebagai lembaga pembinaan harusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mengembalikan para narapidana kembali ke jalan yang benar. Apa yang berhasil diungkap BNN setidaknya membuktikan lapas hingga saat ini masih menjadi tempat paling aman bagi para produser narkoba, rajia ponsel, dan sidak yang beberapa kali digelar pemerintah seolah hanya formalitas. Lapas sarang narkoba dengan tanda tanya itulah tema dialog kita pagi ini. Telah hadir di studio Kepala Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kombespol Selamat Pribadi dan Kasubdit Humas Dijen Pemasyarakatan Kemenkumham, Akbar Hadi. Dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Pak Akbar dan Pak Selamat ini kalau kita bicara soal apa namanya memang mungkin dari judulnya ini agak mengerikan ya lapas sarang narkoba tapi saya mencoba untuk mengutip penyataan dari Pak Aidil Chandra Salim yang mengatakan bahwa 75% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam penjara. Ini data dari BNN. Ya. Memang seperti itu keadaannya Pak? Kepala BNN juga mengatakan seperti itu ini diambil dari beberapa hasil penindakan beberapa hasil penangkapan itu hampir sebagian besar ketika kita melihat jaringan katakanlah tak 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 itu berakhirnya dari lapas bahkan pengendalinya itu ada di situ semua. Pengendalinya? Ya pengendalinya ada di situ penggunaan ada di situ tapi ini fakta ya bukan kami ini menjastifikasi tempatnya Pak Akbar tapi yang kami sampaikan adalah fakta. Kita tidak mencari siapa yang salah tapi kita mencoba untuk mencari solusi sebetulnya. Ya kita kan semua semua institusi pembangunan pasti ada kekurangan semua sistem itu ada kekurangan dan kelemahan pasti. Ini kalau kita bicara tadi sebagian besar itu ujungnya itu ke dalam lapas ada pengendali di sana ada bandar besar di sana. Nah ini dari data BNN ini lapas mana saja yang pernah terdata terdapat bandar narkoba? Kalau kami melihat data yang ada di dalam data jaringan itu kebanyakan lapas-lapas besar. Lapas-lapas besar. Kalau di daerah Sumatera itu mungkin Medan, Pekanbaru, Rio itu saja. Yang lain, yang lain enggak. Kemudian di Jakarta ini hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Ini enak ya. Kami bicara dari sisi data jaringan. Data jaringan. Kalau yang lapas-lapas yang lain kurang tahu kami. Dan itu kalau kita bicara jaringan artinya juga melibatkan petugas atau sipir di lapas-lapas itu? Kalau kita mengatakan tidak faktanya kemarin DR ditangkap. Bahkan pengeledaannya sampai ke rumah dinas. Tapi kalau kita mengatakan iya, eh, iya. Semua itu faktanya ada. Ini Pak Akbar Hadi. Ini tanggapannya seperti apa sebetulnya? Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi memang kita perlu lurus ini dulu ya. dudukan kepada proporsionalnya ya. Jadi jangan sampai juga setelah mengetahui persoalan kita setelah memahami persoalan kita mudah-mudahan silahkan melakukan penilaian. Nah, jadi perlu kami gambarkan sebagai berikut. Jadi kondisi lapas rutan kita memang semua orang juga sudah tahu overkapasitas. Nah, dari 477 itu saat ini dihuni oleh 170 ribu warga pinaan. dari narapidana tahanan. Nah, sementara jumlah petugas seragujaga hanya 14.600 itu pun dibagi dalam 4 shift yaitu sepagi, siang, kemudian malam dan istirahat. Bayangkan 14.600 dibagi 4 berarti sekitar 3.600 ya harus menjaga 170 ribu. Contoh kongrit seperti di rutan Salemba. Rutan Salemba saat ini dihuni oleh 3.770an. Nah, itu yang jaga hanya 20. Coba bayangkan itu manusia semua itu 3.700. Hanya 20. Demikian juga di rutan Salemba. Di rutan Salemba tidak beda jauh. Dijaga penghuninya 3.300. Dijaga hanya 23. Nah, itu di kota besar Pak. Apakah di kota kecil demikian? Sama, hampir mirip. Bapak tahu yang namanya Lapas Padang Sedempuan. Lapas Padang Sedempuan itu perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini dihuni 600an Pak. Dijaga Dijaga hanya 4 orang. 4 orang. Tapi kemudian di Labuan Deli Labuan Deli juga sangat overkapasitas itu. Itu saat ini dihuni oleh 900. Ya, memang yang jaga 10. 10 orang Pak. Itu pun ada yang jaga di mana ada yang sakit misalnya di masyarakat kemudian ada yang dibagi-bagi. Jadi praktis satu blok itu yang isinya sekitar hampir seribuan 900an hanya 2 orang. Oke, tapi pertanyaannya apakah di Padang Sedempuan dan Labuan Deli itu pernah tertangkap adanya bandar narkoba? Nah, jadi sebelum misalnya kita kan perlu harus proporsional melihatnya. Di satu sisi kan jumlah dari kuantitas tadi ya, kuantitas antara jumlah penghuni dengan petugas sangat tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Sangat berimbang. Bahkan rata-rata yang idealnya itu berapa? Kalau misalkan kalau idealnya itu 1 sampai 10 lah 10 atau 25 bahkan kalau di luar negeri itu satu penghuni atau satu narapidana itu bisa tiga orang petugas seming kiri kanan belakang. Bahkan kalau ada di luar mohon maaf ada salah seorang penghuni misalnya itu berapa puluh berapa ratus kawan-kawan dari kepolisian misalnya harus jaga. Nah, sementara kalau di dalam kan seperti itu itu dari sisi kuantitas dari sisi kuantitas saja sangat tidak berimbang. Jadi saat ini rata-rata itu 1 banding 45 yang terjadi adalah bukan pegawai yang mengawasi narapidana tetapi pegawai yang diawasi narapidana itu yang terjadi itu dari sisi kuantitas itu dari sisi kuantitas belum ada di sisi kualitas kita di Kemenkumah dalam petugas lapas rutan itu rata-rata tidak mendapatkan pelatihan yang cukup memadai tidak seperti hanya dengan kawan-kawan di kepolisian atau di TNI Pak ya paling tidak 6-9 bulan dia mendapatkan pelatihan tapi tidak untuk kita mohon maaf begitu perajab yang antara perajab itu pun secara umum tidak mengenai teknis tentang pemasyarakatan tidak tapi hanya secara umum perajabatan itu ya itu hanya 1 bulan setelah itu peluang untuk pendidikan tidak kenapa tidak ada peluang untuk pendidikan itu nah anggarannya kan dari mana dia tidak punya anggaran untuk melakukan pendidikan antara 6 bulan atau 9 nah sementara mereka harus menghadapi para bandar yang tergolong cukup cerdik dan licin duitnya banyak duitnya banyak kemudian teroris kemudian juga apa namanya koruptor nah kualitas pegawai kita yang baru lulusan SMA dengan dihadapkan pada persoalan demikian dari tentu saja tidak berimbang juga kan oleh karena itu tapi Pak Akbar ini mungkin bisa dicek ke Pak Selamet Pribadi Pak Selamet bisa cek beberapa sipir atau petugas lapas yang ditangkap itu juga sarjana ya S1 ya S1 banyak data-data di tempat tempat saya juga banyak soal itu dan memang memang rata-rata pegawai baru pegawai baru jadi memang terlepas itu sarjana pegawai baru saya sampaikan tadi kan tidak pengetahuan teknis kan tidak punya apa namanya pengetahuan teknis keterampilan teknis bagaimana sih menghadapi bandar coba bandar itu kami juga kebetulan pernah di lapas narkotik saya waktu tahun 2003 itu luar biasa jadi mereka itu berusaha bagaimana merayu seorang pimpinan dan pimpinan tidak berhasil di bawahnya di bawahnya tidak berhasil dari petugas A sampai Z itu akan di dan itu berlangsung antara artinya cobaan bagi petugas lapas luar biasa oke Pak Akbar dari menit per menit jam ke jam hari per hari per tahun per tahun nah kalau kawan-kawan maaf di BL kan paling hanya beberapa hari nah kita Pak bertahun-tahun bahkan sampai seumur hidup sampai hukuman mati mungkin oke oke Pak Akbar dan Pak Selamat ini ada satu penelpon dari Jakarta Pak Sinaga kita coba dengarkan pendapatnya Pak Sinaga selamat pagi selamat pagi Pak Sinaga pagi Pak Pak Sinaga punya respons atau tanggapan mengenai tema kali ini selamat pagi Pak terima kasih pagi ya silahkan betul sekali Pak betul sekali jadi kalau menurut saya Pak bukan masalah petugas LP yang kurang karena kan pintu satu Pak keluar masuknya narkoba itu pasti dari pintu jadi itu dari pintu jadi yang jelas itu mental daripada sipir kita yang kurang yang harus dibina mental yang kurang ya tetapi supaya Bapak tahu bahwa sebenarnya memang pegawai sipir itu sangat kasihan Bapak ya gajinya tidak seberapa gajinya tidak seberapa dia harus sekolahkan anak ya tergodalah dia dengan sogokan bandar-bandar narkoba itu Pak Sinaga maaf boleh saya tanya Pak Sinaga jangan-jangan sipir juga bukan Bagaimana Pak Sinaga sipir atau punya saudara kurang jelas Pak bukan ya apa itu Pak Sinaga bekerja sebagai sipir di Lapa tidak tidak tapi punya banyak saya swasta baik saya swasta baik baik tapi yang jelas saya pernah jadi Nabi oke jadi saya tahu baik Pak Sinaga pernah jadi Nabi dan saya tahu kehidupan mereka kasihan Pak Sinaga boleh gak saya tanya sedikit pada saat Pak Sinaga menjadi Nabi di dimana ini oh belum ada narkoba oke saya sudah tua sekarang ya maksud saya maksud saya Pak Sinaga apakah sipir-sipir penjara itu karena gaji mereka yang kurang itu sering mungkin apa namanya berkeluh kesah kepada sangat Pak kepada Nabi sekalipun sekarang Bapak boleh bayangkan seorang sipir penjara bisa disuruh-suruh sama Nabi hanya untuk mengharapkan ongkos itu kan kasihan baik boleh tahu dimana Pak ini lapasnya apanya lapas tempat Bapak itu dimana tempat Bapak dulu oh di Pondok Bambu oke oke baik Pak Sinaga terima kasih banyak Pak ya jadi itu yang penting Pak baik di Departemen Kehakiman hanya sipir inilah yang paling susah sebetulnya baik kalau imigrasi kan masih ada uang masuknya barangkali jangan itu jadi bukan alasan bahwa tenaganya yang kurang tidak baik tambah ditambahin nanti tenaganya tambah gak dapat uang dia oke jadi mental dan kesejahteraan itu permasalahan ya kesejahteraan terutama baik Pak Sinaga terima kasih banyak sudah bersama kami Pak Akbar ini menarik sebetulnya ada pendapat bahwa kemiskinan itu mendekatkan kita kepada kekukuran katanya ini menurut agama tertentu ya baik nah dan ini nampaknya relevan dengan itu kesejahteraan membuat dia mentalnya menjadi mudah tergoda sebetulnya Pak Akbar mau ngomong gajinya kecil kami terima kasih ya atas apresiasi dari Bapak Sinaga cuman kami tegaskan disini bahwa sebetulnya kesejahteraan itu adalah yang argumen yang kesekian ya arti alasan kenapa seperti itu tapi bukan jadi salah satu bukankan NAPI itu akan punya pemikiran bahwa oh si PIR ini karena sering berkeluh kesah seperti pendapat Pak Sinaga dia perlu uang dan itu menjadi pintu masuk sebetulnya jadi sebetulnya yang kalau kita mau bangun kualitas dari petugas lapas ini mudah-mudahan yang lain kan kita ini mohon maaf ya petugas lapas kan tidak hanya 1-2 betul kita petugas pengamanan saja 14.600 dan itu kan oknum 1 glitter dan itu sudah kita beri sanksi dan saya percaya bahwa dari berapa 14.600 petugas itu ya itu paling cuma berapa persen saja sebetulnya yang begitu baik Pak Akbar kita jadah sebentar Pak Selamat kita akan lanjutkan ini di segmen berikut